Minasang, Konnichi-la Nah jadi guys, hari ini aku lagi kebetulan libur Jadi di Jepang itu ada namanya Golden Week Tanggal 3-45 itu libur, tanggal merah jadi Satu minggu ini dibuat libur Asik kan? Asik banget! Nah hari ini guys, aku banget ketemu sama temenku dulu di SMA Jadi kita sekelas selama 3 tahun nih Dan dulu dia pas di sekolah itu males banget Jadi kayak sering bolos lah, sering absen gitu Terus dia tuh juga masih belajar Tapi pas dia masuk Universitas Dia masuk Universitas Indonesia, UI Dan dia menjadi mahasiswa berprestasi di UI Gila banget! Aku juga kayak jadi kaget gitu, dia bisa kayak gitu gitu Jadi aku bakal ketemu dia dan ngobrol-ngobrol Oke, jadi aku mau ke Gasto dulu nih guys Gasto itu adalah cafe di Jepang Jadi bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngomong-ngomong lama-lamalah disini Jadi mantap jiwa ya, kita tunggu dia Dia belum dateng, jadi nanti kita lihat aja ya Oke jadi ini Gasto ya guys, kita masuk ya Langsung Dan kita harus tulis nama Tulis nama... Depannya mana? Kita tulis nama apa ya? Sa-no-su Jadi Sa-no-su itu Thanos Otona, ini Otona Orang besar, 3 orang Jadi kita harus nunggu dipanggil oke Sanos Jadi setelah nulis Karena aku lagi nunggu dipanggil Tidak mau nunggu dipanggil Sanos Sebetulnya perlu telfon guys Halo? Ini aku di dalam Lo kan di mana? Apa di bawah? Bisa aku tangkau deh, tangkau deh Bentar bentar Sabar bos, sabar bos, sabar bos Orang kemudian Waduh, aduh Francisco uji gua papres uwin youtuber jepang jile eh di jepang bro kamu kapan sih ada ibu? iya iya bro ternyata ternyata nama aku Jason oh ada info ya? kelas? kelas 10 benernya aku udah dipakai ah ah hai hai uji panggil uji panggil uji panggil panggil aku pake nama Thanos sanos ya omongnya kabarnya aduh betul ya kan ini kita kan satu kelasnya selama di SMA 3 tahun dan di Surabaya guys jadi kadang-kadang kita ngomongnya medok ya guys kita mau pesen makanan yang berat atau yang yang kain yang kain-kain kaya jilomai kebalik bro papres uji padahal seberprestasi uji emang disini jilomai udah disangit kebalik aduh koreh hidup sih koreh hidup sih keras nantem jiwa panas oke guys kita sudah pesen makanannya dan sambil donggu kalau kalian tau jerome masa SMA itu satu lebih gendut dua lebih hitam tiga kumisnya tebel banget cuman gabung jadi kita akan satu kelas nih jadi tiga tahun sama dia bosen habis sekarang ketemu tapi udah lama gak ketemu jadi tahun lalu aku ketemu jerome sekarang gimana pak jerome ini semua karena penonton penonton selalu dukung nge-share nge-share ya jadi aku boleh buat video kalian nonton kalian nge-share gak akan bisa sampai segini siap jua jadi dulu di sekolah tuh males banget sering banget bolos gitu pas masuk sekolah kerjaannya main PS jadi kita di sekolah itu bawa laptop bawa stick juga kita masukin stick main jadi yang paling terkenal itu adalah PES terus kita juga sering banget main catur guys jadi kita di keras itu ada catur terus tiap kali pulang sekolah misalnya ke yang lain udah pulang kita ke ruang guru main catur sama guru kita dulu kena ikut lomba banget ya nah tapi dia menang loh waktu itu jadi kalau gak salah 5 kali menang 3 kali oh 2 kali tapi gak salah setelah berikutnya jadi dulu itu dia ini sering ngobrol sama aku lah ya jadi dia kasih tau sebenernya ada niat ikut olimpiade terus juga ikut organisasi tapi gak tau kenapa dia tuh males gitu kayak gak ada eksekusinya gitu nah terus pada saat udah pergi ke Jepang terus tiba-tiba dia di Instagram itu upload gitu kayak kayak juara ini juara itu terus kayak jadi pembicara disini terus kayak dikontrak ini dikontrak itu kayak wah gila sih aku kaget banget gitu kayak jadi kayak gini kok bisa ngasih UI sih awalnya sih memang aku gak keterima SNM SNM itu kok kendalanya gak keterima kendalanya gak keterima se-UI itu benar-benar jurusan apapun dua cuman oh berarti kok nengenya udah pak waktu itu aku lalu keduanya dari antara yang UI berarti keduanya dari antara pendaftar UI bener dari antara pendaftar UI setelah aku ingat wah ini berarti kesempatan banget nih aku akan daftar UI gitu kan jadi aku langsung lanjut ternyata di atasku ada yang pindah dong gitu dari misalnya ITS pindah ke UI waktu itu aku kayak ya bener-bener ngedown lah kayak aku mikir awah aku pasti SNM gitu loh ngapain aku belajar gitu ternyata semua pikiran itu salah kita harus siapkan meeting mission untuk semua alis yang ada prepare for the worst case nah jadi waktu itu aku ngeliat lagiku memang kayak lima puluhan gitu di angkatan nah kalian mau tau gak jelung lagi berapa? aduh tau gak jelung lagi berapa? jelung berapa jelung lagi yang satu ini satu di SMA 5 semua bahaya coba tapi akhirnya aku ikut kayak SBM PTN terus aku ketering banget itu kamu SBM tuh niat gitu? aku tuh bener-bener niat bener-bener aku shift my mind aku akan memikirkan hal-hal yang berkader jadi kalau aku gak kepilih wah sama kayak aku jadi ketika kita males rasa males pikirkan ketika kita gagal itu rasanya gimana gitu? ketika kita males-malesan ketika kita gak berusaha hal buruk apa yang terjadi sama kita setuju pikirkan itu dan pikirkan sebaliknya kalau misalnya kalian keterima kalian bisa apakah itu akan membuat kalian jadi semangat jadi takut gagal dan mau mendapatkan yang wow gitu itu ya guys pas dia lolos nih guys satu kelas itu kaget loh hehehe wah ini kelas tuh mungkin SBM PTN gitu gak ada yang nyangka gitu karena nilai dia di sekolah juga gak bagus gitu banget jadi dia males-malesan gitu dan ketika aku melihat itu aku kayak berpikir gitu karena aku juga lihat dia pada saat dia itu serius dengan niat itu dia bener-bener belajar gitu dan aku melihat gitu kayak gak ada gak mungkin gitu maksudnya dia yang males pun itu kalau berusaha kalau jadi rajin itu bisa bener-bener ada keajaiban gitu maksudnya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus jadi niat dan usaha dan doa juga ya pasti lah ya usaha dan doa itu keajaiban gitu jadi kalian mikir oh yang ngetima U itu pinter karena aku juga aku pinter jadi dia bisa ke Jepan oh enggak juga karena pinternya itu pinter itu cuma sebagian kecil dari fakta keberhasilan yang memenuhi itu adalah usahanya karena aku juga sih gagal dan dia juga berkali-kali gagal gitu dan dia bisa berhasil bisa mencapai target ya karena aku suka sedikit cerita aja Jelme waktu dulu kelas 10 anti sosial banget bener-bener sangat anti sosial kenapa Jelme memiliki ya ambisi pribadi bener-bener memiliki prinsip untuk belajar dulu semua materinya biar Jelme bisa nanti waktu olimpi ada kan bener-bener aku punya mimpi untuk olimpi ada aku jadi ansos aku nyaslain semua materi SMA matematika di kelas 10 itu jadi fokuslah sama apa yang ingin kalian capai jangan sia-sia akan laku gitu bener-bener dan ketika kalian mau ingin jadi orang yang sukses gitu kalian lakukan apa yang orang lain gak lakukan ya ketika orang lain main ya kalian belajar gitu ketika orang lain tidur ya kita kerja gitu iya ketika orang lain pesta-pesta ya kita belajar atau improve ourselves gitu iya dan hasilnya akan berbeda gitu Jelme pun dulu pernah gagal sering banget sering banget banyak banget kalau diberada aku gagal gitu aku berhasil mungkin katanya banyak gitu tapi yang gagal jauh lebih banyak karena apa? karena aku gak post loh iya masa di instagram aku post yang menang-menang aja kayak ada pialanya yang gak menang ya kalau guys aku kalah gitu gak mungkin oke sekarang kita bahas tentang dia di kuliah gitu oke di kuliah ini dia tuh kayak berubah 180 derajat gitu dari yang males-malesan pasti dilahir banget maksudnya ya kamu gak males dan kamu bisa jadi sekarang bener-bener nah itu apa motivasimu dan kenapa kamu bisa gitu? sebenernya itu aku di awal gak langsung gitu juga jelme pasti ada proses gitu kita memang berproses ya memang jurunya buruk kalau mau pengen menuju baik mengganti gini-gini itu pasti ada dudukan waktu di tahun pertama pun aku juga gak langsung ambis gitu belum punya ambisi apa-apa ya maupun ya biasa aja di UU gitu usaha UU gitu pikirnya dulu di UI wah aku pengen duduk-duduk di perpusat dingin dengan danau baca buku sama cewek hahaha tapi gak ya tapi gak jadian gitu nah jadi masuk UI pun itu aku baru berubah itu waktu di semester 3 oh iya berarti gak langsung semester 3 gak langsung di semester 3 itu pun karena aku mencoba gitu hmm mencoba sih waktu yang baru itu kayaknya ada ada perknya behind it hmm waktu itu aku mencoba apa itu? lomba lomba mulai coba dulu aja gitu kayak gitu itu? mulai dari satu hal coba itu step pertama gitu kalau kalian gak coba itu opportunity gate itu kan gak tutup bener-bener kalian gak akan tahu gitu loh eh gue akan daftar ini eh ternyata gue menang gitu loh iya iya gak akan tahu gitu loh karena kalian gak daftar karena kalian gak daftar bener jawa itu aku lomba itu gak langsung menang juga jel gak mungkin gitu loh apa yang kedua ya iya aku masih kayak harus bimbingan lagi nanya-nanya lagi kating terus nanya ke dosen dan lain-lainnya gitu tapi satu hal yang aku kebuka itu aku ikut sebuah organisasi yang namanya student catalyst guys ya dan disana aku ketemu ngomong-ngomongan gitu itu jadi kayak benchmarkku gitu loh ngeliat wow orang lain aja bisa kayak gini iya enak paling gak itu pencegah ummi banget sih iya 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 gimana jel bener banget kalau orang lain bisa aku juga harus bisa gitu oke mungkin orang lain lebih pintar tapi aku bisa berusaha lebih lagi dari orang itu gitu jadi itu semua berawal dari coba gitu berawal dari coba motivasinya apa motivasinya motivasinya sih yang pertama sih pasti ya itu pembuktian diri pembuktian diri pembuktian diri jadi di tahun kedua itu kamu di suasana tiga itu kamu ngerasa pengen pembuktikan diri bener aku pengen pembuktikan diri sama diriku sama orang lain juga sama environmentku kalau ternyata yang namanya stennis bastian itu bisa ya apa lu gak bisa gitu loh kalau yang namanya stennis bastian bisa karena mencoba itu apa ya sekarang itu menjadi sebuah hobi gue gitu makasih seneng banget gitu loh asalnya kok lu gak menyanyiakan waktumu menyanyikan sebuah kesempatan beasiswa di luar sana itu banyak banget gitu betulnya kok juga ada beasiswa gak? banyak banget ya? L olah sederhana iya XL Bukalapas sebenernya kesempatan itu banyak guys bener pintu itu banyak tentunya tapi kita mau gak mencoba gitu kayak si Pelle akhirnya dia buat beasiswa banyak banget gitu dari ini, dari itu, dari itu nah sebenernya beasiswa itu ke dia gitu tapi apakah kita mau mencarinya kita mau mengejarnya itu bahasa layar gitu itu kuncinya disitu iya bener setuju sampai cilom gitu dan dia akhirnya mengejar gitu iya dia berawal dari motivasi yang ingin membuktikan diri dan sebagainya akhirnya dia sekarang jadi kayak gitu dia mencoba banyak hal akhirnya berhasil juga gitu semakin banyak kita mencoba semakin banyak peluang keberhasilan setuju kalau kalian coba cuma satu peluang menang kalian cuma tahu 20% gitu iya satu per lima tapi kalau kalian ikut lima lomba bisa jadi kan antel satu antel satu dari lima dan satu iya jadi dia bisa kalau bisa kalian juga pasti kuncinya tadi apa? jangan takut coba karena kalau gagal ya yaudah gagalnya biasa oh iya satu lagi kalian jangan pernah merasa bener banget kita semua manusia gitu kita semua bisa berusaha bener-bener usaha gimana cara lu supaya juga itu adalah lu mengalahkan perusaha dia ya bener-bener bener-bener itu mantap jiwa oke jadi buat kalian semua yang sudah nonton saya harika terima kasih jangan lupa like dan bagikan video ini semoga semakin bermanfaat bagi orang-orang bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi orang-orang mantap jiwa dan jangan lupa subscribe ya guys supaya mendukung channel ini nah mantap mantap jiwa mantap jiwa bro mantap jiwa hahaha 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih